Intro Ya kembali di download kita hari ini bagaimana memanfaatkan El Nino Itu menjadi salah satu topik yang kita bahas sampai dengan segmen ini di jurnal pagi Oke, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puja Suti sempat gemas kepada Menteri Perdagangan Bahwa mengeluarkan izin impor garam di saat panen garam gitu ya Dan tentu saja ini juga akhirnya berdampak ke beberapa hal Di antaranya adalah ada badan khusus ataupun divisi khusus yang akan menyelidiki Apa yang salah dengan data terkait dengan impor garam ini Kalau kita lihat dari beberapa kementerian sendiri secara data Anda juga tadi menyebutkan Ada perbedaan lah ya terkait dengan kebutuhan garam nasional sendiri Tentu saja ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan El Nino ini secara maksimal Seperti apa Pak? Kalau mengikuti fenomena lima tahun terakhir paling tidak Saya kok menyimpulkan bahwa sesungguhnya persoalan garam kita ini bukan di lingkungan kita Bukan di alam kita ya bukan di masyarakat kita gitu Bukan karena masyarakatnya nggak bisa buat produksi garam Tapi juga ada persoalan di internal pemerintahan kita gitu Hal yang paling mudah itu adalah terkait dengan data misalnya Karakter data yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan atau kementerian perindustrian misalnya Itu cenderung pesimistik Selalu dia lebih rendah Sehingga memberi peluang untuk impor Di sisi yang lain untuk kementerian kelautan dan perikanan itu selalu optimistik Dia selalu bisa mencapai target Itu karakternya Umumnya seperti itu Kalau dilihat, diperhatikan Saya ingin mengatakan Kalau basis datanya itu mengalami dinamika yang sangat begitu ya Sangat beragam Maka pastilah keputusan-keputusan yang diambil itu berpeluang tidak tepat Maka saya kok berpikir ya Dalam pemerintahan baru ini Kita berharap Pak Jokowi bisa meluntaskan ini Presiden Saya, Pak persoalan garam ini itu persoalan lebih leadership saya kira ya Perlu ada strong leadership untuk memastikan bahwa pengurusan garam Itu firm pada satu kementerian yang tepat begitu Lalu dibenari, dibenahi semuanya ya Baru hulunya mulai datanya dan sepuluhnya dan sepuluhnya ya Kita belajar dari India Revolusi India itu dimulai dari garam Ketika Mahatma Gandhi mengatakan Anak-anak India itu makan garam Maka ladang-ladang garam itu harus dikuasai oleh orang India Kita pun saya kira sudah saatnya Garam ini jangan dibiarkan Polemingnya terjadi antar kementerian Seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ya Ada perang antara kementerian kelautan dan kementerian Karena pemerintahan selalu seperti itu terjadi Saya kira tidak boleh terjadi lagi pada pemerintahan ini Ini harus diakhiri Walaupun memang sedang terjadi ya Walaupun sedang terjadi ya Saya kira tidak boleh tetap tidak boleh lagi Karena ternyata konflik-konflik internal kementerian itu Ya, antar kementerian tadi Itu memberi implikasi buruk terhadap Upaya kita mendorong kedaulatan dalam hal garam tadi Langkah realnya apa sebetulnya? Pak Riza bicara soal garam ini Sebelum kita ke perikanan nanti ya Tata kelolanya dibenahin Tadi termasuk datanya dan lain sebagainya Tata produksinya Saya ingin mengusulkan tadi Supaya dimasukkan Analisis tentang iklim Dinamika iklim yang ada di Indonesia Dalam penentuan lokasi-lokasi tadi Sehingga penetapan tata ruang kita Itu bisa memberikan kepastian Terhadap usaha garam Jangan lagi seperti yang ada di usaha negara timur Ladang-ladang garamnya Diancam oleh perusahaan-perusahaan pertambangan Tidak ada perusahaan pertambangan bisa Mengamankan garam kan begitu Masa kita makan limbah garam Limbah-limbah tambangan Tidak bisa seperti itu ya Maka tata ruang kita harus bisa memproteksi Ladang-ladang garam yang potensial Tadi itu Yang ketiga Ya dibenahin pasarnya Pasar yang dibenahin ini Untuk memastikan Tidak ada yang dirugikan Petani-petani garam kita Petambak-petambak garam kita itu Harus bisa mendapatkan nilai ekonomi yang baik Lebih baik Sehingga dengan demikian Bisa memiliki Sejahtera Dan dalam konteks Sejahtera itulah dia bisa Mengentaskan kemiskinan Persoalan-persoalan Produksi garam kita Dan seluruh-seluruhnya Ini ketiga-tiganya Harus dijalankan dengan baik Empat bulan sisa tahun 2015 ini Dapatkah El Nino Dapat dirasakan Untuk oleh petani garam? Bisa Boleh jadi Kalau untuk empat Empat bulan ini Untuk memenai seluruhnya Saya kira waktunya cukup pendek Tapi paling tidak Pemerintah ya Khususnya Presiden Saya kira berharap Bisa segera menuntaskan Jangan lagi ada terjadi Peluming antar kementerian Sehingga firm Begitu ya data kita satu Untuk petani garam ini Yang kedua Pasarnya Supaya dari serap Dalam negerinya bagus Jangan lagi dibeli Dengan harga yang murah Diberilah dengan harga yang layak Kami percaya bahwa Negara tidak akan rugi Bila mana memberikan Harga yang layak Pada petambak garam itu Atas penjualan garamnya Oke baik Kemudian di perikanan sendiri Sebetulnya Ya untuk kemudian Memaksimalkan El Nino ini Semacam Intisari lah ya Dari hal yang tadi Anda sebutkan Selain ada operasi pasar Dan lain sebagai sosialisasi Apa lagi sebetulnya yang dibutuhkan? Kita sekarang sudah punya M-Fish gitu Jadi Komen Info Sudah membuat satu Instrumen ya Dari Apa Mobile phone itu Untuk Memberikan informasi-informasi Cuaca Ya lokasi-lokasi penangkapan Ikan dan seterusnya Hanya saja ini masih Apa Apa Project Apa pilot project Di beberapa tempat Saya kira kalau bisa Di intensifkan Dalam Satu dua bulan ke depan Distribusinya Lalu nantinya Itu bisa digunakan Untuk menyampaikan Informasi-informasi Tadi Paling tidak ya Lokasi-lokasi penangkapan Ikan yang potensial Yang kedua Jenis-jenis ikan Yang potensial di sana Jenis ikan yang potensial ini Akan berhubungan Nanti dengan Jenis alat tangkap Yang akan digunakan Lalu Dengan demikian Kalau ini bisa kita Berikan kepada Masyarakat kita Maka harapannya Terjadi Efisiensi Dalam menggunakan Model produksi Tidak perlu lagi Menangkap ikan Dengan spekulatif Atau bahkan merugi Maka dengan demikian Saya kira itu Keuntungannya akan maksimal Untuk masyarakat lain kita Dan juga Harga ikan di pasaran Itu akan jadi lebih stabil Bagi konsumen Yang terakhir tentu Dalam El Nino ini Saya berharap Kita berharap Ada Ada rencana Aksi nasional Yang itu Bisa kita perkuat Setiap tahunnya Tapi paling tidak Ada sudah punya dasar Dasar saintifik yang kuat Dasar praktis yang kuat Dasar keorganisasi yang kuat Sehingga Pada periode-periode Semacam ini Itu kita bisa Betul-betul Memanfaatkannya Tidak lagi kagetan-kagetan Betul Ojo kaget Oke ya Semoga memang El Nino ini dapat Menemukan sebuah Formulasi yang Kemudian bisa kita Jadikan template Setiap tahunnya Dan mungkin Siapa tahu Akan ada Pola-pola Perbaikan Yang tentu saja Bisa di Aplikasikan Di luar Bagaimana kita Memanfaatkan El Nino ini Baik Pak Rizal Terima kasih Atas analisa Anda Dan juga informasi Yang sudah disampaikan Terima kasih Sampai jumpa Ya Pak Rizal Kami akan Kami akan Segera kembali Dengan informasi Menarik lainnya Di Jurnal Pagi Terima kasih